Mungkinkah terjadi Bila hati ini Mengharapkan kasih Mengapa sahabat sejati Yang harus ku pilih Lama tak ku pendam Cinta yang melanda Tapi tak ku kuasa Mencurahkan isi di hati Untuk mencintaimu Andai ia tahu Rahasia hatiku Begitu dalam cinta bersemi Di dalam hatiku Maafkan diriku Yang mencintaimu Tanpa batas Berharap kepadamu Ku akui Diriku terhanyut Sentuhan pelayanmu Di saat Sendiri Berharap kepadamu Berapa kali saya udah bilang Saya tidak akan menjual tanah perkebunan ini Karena tanah perkebunan ini Menyangkut hajat hidup orang banyak Begini loh Pak Tapi ini sebelumnya mohon maaf Untuk apa Bapak mempertahankan sesuatu yang sudah bosu Untuk apa Bapak capek-capek Kalau sesuatu yang lebih menguntungkan Bisa Bapak dapatkan dengan mudah Mikirin para petani Gampang saja tuh Tinggal Bapak kasih pesangon Sreng, sreng, sreng Lalu mereka harus kerja apa Jadi pedagang Atau makelar seperti Anda Ya Mereka itu cuma petani Pak Dan cuma itu yang mereka bisa lakukan untuk hidup Jadi untuk itu Silahkan tinggalkan tempat ini Dan sekali lagi saya ingatkan Saya tidak akan menjual tanah perkebunan ini Ingat itu Kalaupun hutang ratusan juta sama bank Dan belum tentu kapan mau dibalikin ya Hati-hati Pak Bapak ini lagi berjudi di atas nasib para petani Sekali saja Bapak lengah Tas Bahaya Pak Saya yakin Dengan kerja keras kami disini Akan memberikan hasil yang baik Dan itu bukan urusan Anda Silahkan tinggalkan tempat ini Saya masih banyak kerjaan Ya mungkin sekarang bukan saatnya yang tepat Betul Lain kali saya balik lagi kesini Ya iya Bunggol Kalian semua dengar kan Apa yang saya katakan tadi Seharusnya itu jadi pengacu semangat buat kalian semua Supaya lebih kerja keras lagi Kita akan berusaha bersama-sama disini Lanjutkan kerja kalian Terima kasih atas nasib para petani Terima kasih atas nasib para petani Terima kasih atas nasib para petani Bisa dua kali seminggu. Aku takut, Mas. Apalagi kamu jauh begini. Apalagi yang kamu takutkan, Mia. Kamu tinggal ikuti apa kata dokter. Dan mulai sekarang, kamu kurangi kebiasaan kamu kesana kemari kalau gak jelas tujuannya. Ingat, Mia. Kamu udah dua kali keguguran karena kecerobohan kamu sendiri. Dan aku gak mau itu terulang lagi, Mia. Kamu masih ingat kenapa kata dokter? Kalau sampai kali ini kamu keguguran lagi, maka kecil kemungkinan kamu bisa punya anak. Jadi kenapa gak Mas batalin ajar rencana Mas Nug tinggal di tempat udik itu sih, Mas? Wah, kita bisa sama-sama menjaga janin ini hingga dia lahir, kan, Mas? Gak bisa, Mia. Gini aja, Mia. Kamu tetap tinggal di Jakarta sampai bayi itu lahir. Kamu ajak adik-adik murid untuk nemenin kamu di sana. Nanti kalau aku punya waktu, aku pasti ke Jakarta. Apa gak bisa dirubah lagi? Mas, kalau ada yang mau, kenapa gak Mas jual aja perkubunan itu? Terus kita tetap melanjutkan hidup kita di sini, ya Mas? Mia, aku sudah memutuskan kita tinggal di sini. Dan aku sebagai suamimu, wajib kamu patuhi. Yaudah, Mia. Kamu gak usah banyak mikir. Kamu ikuti aja apa kata dokter. Ingat, Mia. Aku sangat menginginkan anak itu. Kamu juga, kan? Mas? Nah, yuk. Tangannya begini. Ke kanan. Ke kiri. Ke depan. Ke kanan. Ke kiri. Ke depan. Mudah. Mudah, 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 mudah. Mudah, mudah, mudah2,2,2,3,2,2,3,2,2,3,3,2,3,2,3,4,3,4,4,3,4,3,5,4,4,5,6,3,5,6,5,6,3,1,2,3,2,2,3,3,4,5,6,1,5,2,3,5,0,5,4,2,3,4,5,4,5,7,2,3,5,4,4,7,4,5,6,7,5,7,2,3,3,4,7,2,4,7,6,4,5,7,2,3,4,7,2,3,3,4,4. selamat menikmati Mas Hardy menolak menjualnya, Mbak Ray, kamu tahu kan Mbak gak akan pernah tahan tinggal di tempat terpencil seperti itu, Ray Aku nyerah, Mbak Mas Hardy ternyata telah menjaminkan sebagian perkebunannya pada bank Apa? Dan sekarang mereka menyuruh aku untuk membayar uang komisi yang udah aku pake, Mbak Komisi? Komisi apa? Ray, kamu pikir Mbak kamu ini bodoh apa? Siapa yang mau kasih kamu komisi? Kerjaannya aja belum tentu berhasil Maksudnya aku, aku udah ternah juru pinjam uang sama mereka, Mbak Kamu pake uang itu untuk berjudi kan, Ray? Ya kan, Ray? Mbak gak pernah nyuruh, Ray? Gak pernah! Pokoknya kamu harus kembalikan uang itu Mbak gak mau tahu Kamu bukan yang bantuin Mbak, malah nambah masalah Mbak Mbak Tolongin aku, Mbak Mereka nih bukan orang sembarangan Aku udah terlanjur, Mbak Ti, Pieto Terselornya jatikan ke pasar malam, taruh aku Ya? Bau ya, bau ya Mau, A, aku banyak kerjain yang lain Loh, Ti, sekali-sekali seneng-seneng dikit, Ti Nikmatin hidup Jangan kerja terus Lagian, kamu tuh kan gak pantas jadi buru tani Loh, memangnya kenapa? Loh, iya, Ti Kalau lihat dari penampilan kamu, Ti Kamu tuh harusnya cepat dapet suami Tinggal santai di rumah, nunggu suami pulang kerja Nunggu aku gitu Loh, ya! Eh? 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 Tih? Kamu tuh gak nyadar, Toh? Kamu tuh cantik Ayu! Eh? 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 Mirip bentang film, Ti Luis lah, karu aku aja Ya, 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 ya Ya, ya Ya, ya Wuh, udah takut apa Tih, Tih! Tih, Tih, Tih! Tih, Tih! Ah Tih! Tih, Tih, Tih! Tih, 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 Tih! Terima kasih. 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 Makan itu saja. Terima kasih. 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati